Sementara itu, Laga Pekan ke-2 Liga 1 musim 2020 antara Persija Jakarta melawan Persebaya Surabaya resmi ditunda. Pertandingan yang digelar hari Sabtu ditunda karena wabah virus corona. Surat penundaan Laga Klasik telah diterima Persebaya Surabaya pada Rabu kemarin. Atas penundaan ini, Kubu Persebaya mengaku mengikuti keputusan PT LIB meski tiket pesawat dan latihan taktik strategi telah dipersiapkan. Kini, tim Bajul Ijo memilih fokus mempersiapkan tim guna menghadapi pertandingan melawan Persipura Jayapura pada 13 Februari mendatang. Pelatih Persebaya Surabaya, Aji Santoso mengaku sedikit dirugikan dengan penundaan pertandingan melawan Persija Jakarta. Hal ini karena mengganggu program latihan yang telah disusun tim pelatih dan Persebaya harus menggelar pertandingan saat tim lainnya tengah libur.